Kita mulai dengan informasi pertama, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan tujuh ruas jalan di daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan pelaksanaan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023. Peresmian tersebut di pusatan di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Melalui inpres tersebut, pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya membangun infrastruktur jalan tol, namun juga mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah. Jokowi juga menyampaikan pemerintah telah menangani tujuh ruas jalan dan satu jembatan di daerah istimewa Yogyakarta. Penanganan ruas jalan tersebut menggunakan anggaran sebesar 162 miliar rupiah. Jokowi berharap seluruh ruas jalan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, salah satunya untuk meningkatkan mobilitas baik orang maupun barang, serta mendorong pemerataan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Tujuh ruas jalan inpres jalan daerah di Provinsi Daerah Estimewa Yogyakarta, sore hari ini saya nyatakan diresmikan.